Kita lihat dari informasi yang pertama ini pemirsa kami memiliki informasi mengenai sejumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata diusir oleh warga di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengusiran buntut dari video yang diposting ke akun media sosial dan menjadi viral. Seperti inilah video viral yang diposting mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang yang viral beberapa hari terakhir. Para peserta KKN yang didominasi perempuan itu menyindir fasilitas yang mereka dapatkan dalam melakukan kegiatan wajib dari kampus tersebut. Kalimat sindiran diucapkan beramai-ramai oleh lebih sembilan mahasiswi dalam cuplikan video yang viral sejak hari minggu lalu. Tak lama video beredar para peserta KKN lalu dikumpulkan oleh sejumlah tokoh masyarakat dalam sebuah ruangan pertemuan hingga akhirnya mereka dipulangkan. Ya, pengusiran mahasiswa yang sedang dikumpulkan kami kepada rurah dan kepada Bapak Jaman. Jadi itu keputusannya karena untuk mengingat keamanan adik-adik di lingkungan. Karena pasti ada warga yang membaca itu. Karena ini bukan masalah adik-adik dengan pemerintah. Bukan ini masalah dengan negari. Ya, pengusiran mahasiswa yang sedang kuliah kerja nyata di kawasan Bungus, Telukabung, Kota Padang, Sumatera Barat mendapat respon dari pihak kampus. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Nah, hal ini mereka sampaikan protes. Awalnya cuma untuk main-main itu. Hanya untuk canda-candaan ya. Malah disasikan oleh warga ya. Ketika mereka membuat postingan, membuat rekaman tersebut. Nah, sehingga lalu makalanya ya ketika diposting ke media sosial ya. Nah, sehingga beredar dan mahasiswa kita sebenarnya malam itu mereka sudah tahu ya bahwa warga sudah mengerisah dan mereka langsung minta maaf ya. Minta maaf dari pihak kelurahan, RT dan telah dimaafkan ya. Dan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, lalu ada mungkin beberapa pihak yang saja tidak puas ya. Dan mahasiswa juga sudah, mahasiswa kita di WNP juga sudah mulai resah. Dan makanya saya ingin meluruskan tidak ada pengusiran ya. Kami memulangkan dengan alasan keamanan ya dan kenyamanan mahasiswa kita. Lalu mereka di pihak pusat kuliah kerja nyata WNP segera memulangkan mereka itu malam itu. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi ya. Karena kita tidak ada di situ ya, desain pengining lapangannya tidak berada di lokasi. Ya, lantas apa yang sebenarnya terjadi pada mahasiswa tersebut yang sempat dikumpulkan bertemu dengan para tokoh masyarakat? Kami ajak Anda bergabung bersama Bapak Imral selaku Camat Bungus. Selamat siang, Pak Imral. Assalamualaikum, selamat siang Pak Imral. Pak Imral, kemarin mahasiswa ini sempat dikumpulkan oleh pihak ataupun tokoh masyarakat di sana. Apa saja yang dibicarakan di sana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi hari Sabtu kemarin pas malam minggu, pihak kelurahan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat termasuk juga dengan mahasiswa yang ikut dalam kelompok ini. Ada 31 orang. Jadi kita mencarikan solusi terhadap persoalan, katakanlah video yang sudah spiral tersebut. Jadi waktu itu keputusan, keputusan kita tidak ada memulangkan atau mengusir. Malahan Pak Lurah memberikan jaminan keamanan, keselamatan melalui Bapak Imral Sipmas, melalui Lurah, maaf, dengan Tarpol PP yang ada. Namun demikian adik-adik ini karena merasa tidak nyaman, mereka minta pulang sendiri. Jadi kami ingin menggarisbawahi di sini, bahwasannya masyarakat, pemerintah kelurahan, ataupun pemerintah kecamatan tidak ada melakukan pengusiran. Demikian, Pak. Oke. Tapi Pak, pada akhirnya langkah dan sikap yang diambil oleh kedua belah pihak ini seperti apa? Oh, oke. Kemarin saya mendapatkan informasi dari pihak UNP sudah mendatangi kantor kecamatan. Bertemu dengan Pak Sekcam, termasuk dengan Pak Lurah, Bungus Barat. Artinya mencarikan solusi ke jalan keluar. Dan pihak UNP sudah menyampaikan permohonan maaf. Namun demikian, kami juga, karena ini melalui media sosial. Kami mohon juga permohonan maaf dari UNP, termasuk di sembilan orang mahasiswa tersebut, melalui media sosial juga. Demikian. Oke. Pak Imral, sebetulnya kalau melihat keseharian anak-anak mahasiswa tersebut di sana, seperti apa? Apakah ini juga nampaknya karakter anak-anak selama di sana juga sama? Seperti video yang sempat beredar ini, Pak? Baik. Jadi, saya waktu itu tanggal 19 Juni, saya yang menerima upacara penerimaan. Jadi memang waktu itu saya kaget juga. Pesertanya luar biasa, Pak. 1.100 orang. 1.100 orang biasanya ukurannya tingkat kota ini. Baru didistribusikan kecamatan-kecamatan, kemudian saya tanya kepada pihak UNP, kenapa memilih bunga suluk kabung? Karena direkomendasikan oleh yang telah melaksanakan KKN sebelumnya. Ya. Jadi memang cukup banyak ya perkelurahan. Ada yang sampai 250, ada yang 150, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kondisi kita, memang kita di bunga suluk kabung itu banyak masyarakat miskin, Pak. Ya. Jadi banyak masyarakat miskin. Walaupun kita juga melibatkan dalam kegiatan, karena pada minggu kemarin kita ada kegiatan bulan bakti gotor royong masyarakat, kemudian kita juga ada melibatkan dalam kegiatan monitoring pebersihan setiap hari. Nah, namun ada apa yang mereka lakukan, membuat vlog seperti ini, itu di luar pengetahuan kami, di luar keterbatasan kemampuan kami. Demikian. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Imral, camat dari Bungus. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.